oke mari kita lanjutkan jadi kita akan merubah bola body type rigid body menjadi dynamic sorry menjadi kinematik ketika kita sentuh dan kita track nah caranya adalah pada saat kita sentuh ya mungkin disini disini kita bisa mengubah komponen rigid body dari bolanya dengan jarak is kinematik seperti ini sama dengan true atau false oke jadi kalau kita set is kinematik sama dengan true maka body type dari rigid body nya menjadi kinematik tapi sebaliknya kalau kita set false maka dia kembali dynamic ya simple seperti ini aja mari kita lihat apa namanya hasilnya oke teman teman kita play oke kita tarik nah tidak terjadi keanehan lagi tidak bobli lagi bolanya kalau kita lepas nah maka kinematiknya hilang default menjadi dynamic seperti semula oke seperti itu teman teman nah oke nah sekarang target selanjutnya adalah kita ingin yang terjadi kita ingin apabila kita tarik bolanya kemudian kita lepas maka spring join nya kita hilangkan artinya spring join nya dihilangkan dari bola ini sehingga tidak ada kekangan lagi di bola dan dia melesat sehingga seperti ketapel begitu ya jadi seperti ketapel dia melesat ke luar lintasan tidak terikat lagi nah ini terjadi apabila kita melepaskan bolanya sehingga dia terbang melesat dengan menghapus spring join nah kita lihat caranya ya oke kita lanjutkan jadi kita akan mendetach bolanya dari pivot ya dengan mendisable spring join nah caranya adalah pada saat kita cancel ya input action face nya cancel maka kita bisa mendisable spring join nya dengan cara seperti ini get component spring join dot enable sama dengan false cuma ada yang aneh ya mari kita lihat keanehannya jadi kalau kita jalanin kan sekarang play mari kita klik ya di layar kemudian kita lepas nah yang terjadi adalah karena spring join nya didetach earliest di disable maka satu-satunya fisik yang mempengaruhi bola adalah gravity jadi bolanya sudah tidak terpengaruhi dengan tidak terpengaruhi oleh spring join nya dan digantikan oleh gravity sehingga dia langsung drop ke bawah nah harusnya pada saat kita detach itu kita berikan kesempatan bolanya melaju dulu punya velocity gara-gara adanya spring join nya jadi waktu kita lepas kita biarkan beberapa milisecond sampai bolanya melasa di udara baru kita detach artinya proses detach ini kita lakukan setelah ada sekian delay milisecond tertentu begitu ya jadi ada sekian milisecond baru kita detach bukan langsung tiba-tiba kita detach ya spring join duty nya nah untuk itu kita bisa memberikan program delay caranya adalah menggunakan invoke invoke ini gunanya adalah untuk mendelay sebuah fungsi beberapa milisecond ada dua parameter invoke ini parameter yang pertama adalah nama fungsinya parameter kedua adalah floating time nya delay nya berapa detik dalam satuan floating nah teman-teman kita buat fungsinya misalkan disini private void detach bowl oke lalu kita cut bagian detach spring join masukkan ke sini lalu kita bisa panggil detach bowl kalau anda prefer memanggil nama fungsi daripada string seperti ini kalau pakai string ini harus namanya harus sama persis dengan nama fungsi tapi kalau anda lebih prefer manggil nama fungsi anda terpaksa menggunakan name of detach bowl sorry kemudian berapa milisecond anda bisa coba bermain-main dengan angka di sini untuk mendapatkan angka yang paling pas nah kita coba ya jadi ini artinya apa pada saat mouse nya dilepas touch nya dilepas maka kinematiknya dimatikan dan 0,3 detik kemudian bolanya dilepaskan dari pivot spring join dimatikan mari kita lihat hasilnya teman-teman kita coba beli dulu beli ulang ya kita tarik nah kita lepas nah seperti itu teman-teman ya kita bisa tarik lagi kita lepas tuh ya ini harus dibeli ulang kita coba beli ulang kembali kita tarik kita lepas nah oke nah game ini memang didesain hanya untuk sekali lempar gitu ya nah nanti kita akan bikin agar bolanya ini respon kembali jadi setelah dilepas dia respon balik ke titik semula oke selanjutnya yang kita lakukan adalah setelah kita meluncurkan bolanya kemudian beberapa milisecond kemudian kita kembalikan bolanya ke posisi semula kita reset posisi bola ke tempat semula nah bagaimana caranya kita buka kembali ball handler scriptnya oke pertama-tama untuk mereset bola kembali ke posisi awal maka kita harus menyimpan posisi awalnya ya cara yang paling gampang adalah kita siapkan vector tree init position seperti itu kemudian di bagian start kita ambil init positionnya menggunakan gate komponen rigidbody to be dot position dengan demikian posisi awal tersimpan dalam variable init position nah kemudian kita buat juga sebuah fungsi untuk reset reset bol nah isi fungsinya apa pertama-tama kita punya rigidbody anda boleh ciptakan variable boleh langsung seperti cara sebelumnya setelah get component fidget body 2d seperti ini pertama-tama kita ingin kinematiknya dulu kita kembalikan menjadi true eh maaf false ya kondisi awalnya false kemudian untuk spring join kita hidupkan kembali kemudian apalagi yang kita ubah tentu saja kita kita reset rigidbody ini kembali ke init position oke caranya tinggal panggil rp.position init position seperti ini kita reset posisinya kemudian ya saya rasa itu ya sudah cukup nah reset bolnya ini kapan dipanggil begitu ya kita bisa bikin aturan bahwa reset bolnya dipanggil setelah sekian milisecond terjadi dari detach bol ya jadi disini kita bisa pakai invoke lagi name of reset bol misalkan saya ingin satu detik ya satu detik setelah detach posisi bolnya ke reset simpan dulu mari kita coba jalankan oke kita tarik kita lepas ya kereset tapi ya anda bisa lihat ya bolanya kereset satu detik kemudian tapi nilai velocity yang ada di bolanya itu masih ada masih tersisa begitu ya nah kita akan kita harus reset velocity nya agar dia tidak kembali wobbly seperti ini ya agak aneh jadi kita benar-benar reset posisi bolanya kembali static nya diem di tengah-tengah pivot nah caranya yang paling mudah adalah kita bikin velocity nya kita langsung paksa reset menggunakan cara ini rp.velocity sama dengan vektor 3.0 nah dengan demikian pada saat kita mereset bola velocity nya akan 0 oke kita coba ya kita coba sekali lagi oke nah kembali seperti semula oke yang terakhir adalah kayaknya kurang ke kiri bawah posisi pivot nah kita buat seperti ini mirip seperti angry bird teman-teman kita akan geser seperti ini nah oke kita play nah seperti itu mungkin satu detik terlalu cepat ya anda bisa adjust sendiri oke nah kita akan lanjutkan game ini minggu depan dengan menambahkan UI kemudian kita akan coba main-main dengan unity ads ya kita inject unity ads agar anda bisa tahu caranya menggunakan ads dalam unity oke sampai ketemu lagi minggu depan minggu depan selamat menikmati